Intro Selama ini yang dibahas tentang invasi Israel hanyalah tentang Gaza dan serangan Israel ke Gaza. Tapi apakah kalian tahu rencana sebenarnya pendiri Israel? Di video ini kami akan coba menjelaskan secara singkat rencana besar yang direncanakan Israel sebenarnya. Israel sebenarnya memiliki rencana untuk mendirikan negara Israel Raya. Lantas, apa itu Israel Raya? Israel Raya adalah sebuah ekspresi. Ini memiliki makna Alkitabiah dan politis yang bervariasi dan berkembang seiring waktu. Hal ini dikenal sebagai rencana Zionis untuk Timur Tengah. Perang antara Israel dan Palestina kini telah berlangsung lebih dari satu abad dan masih belum berhenti. Banyak organisasi internasional, sejarawan dan pengamat kini mendapat kesan dari rencana Israel yang lebih besar mengenai Israel Raya. Konsep, Israel Raya, menurut Bapak Pendiri Zionisme Theodor Harsal, adalah negara Yahudi yang terbentang dari sungai Mesir hingga sungai Efrat. Jadi itu akan mencakup, 1. Palestina yang bersejarah. 2. Lebanon Selatan sampai ke Sidon dan Sungai Litani. 3. Dataran tinggi Golan Suriah, dataran hauran dan dera. 4. Kereta api Hejaz dari dera ke Aman, Jordania serta Teluk Akoba. 5. Hal ini menyiratkan bahwa Israel Raya adalah masuknya Palestina ke dalam Israel. Banyak sejarawan dan pengamat hubungan internasional menyatakan bahwa inilah alasan Israel secara perlahan dan strategis merampas lebih banyak tanah dari negara tetangganya, khususnya Palestina. Sementara banyak Zionis lain yang juga mengatakan bahwa Israel Raya mencakup wilayah dari sungai Nil di barat hingga Efrat di timur, yang terdiri dari Palestina, Lebanon, Suriah Barat, dan Turki Selatan. Namun, penting juga untuk diingat bahwa rancangan Israel Raya mungkin tidak sepenuhnya merupakan proyek Zionis untuk Timur Tengah. Banyak ahli dan akademisi baru-baru ini menyatakan bahwa hal ini merupakan bagian integral dari kebijakan luar negeri AS yang bertujuan untuk memperluas hegemoni AS ke Timur Tengah serta memecah belah dan melakukan balkanisasi Timur Tengah. Kebijakan yang diterapkan Amerika di kawasan sejalan dengan rencana YINOR. Rencana ini merupakan strategi Israel untuk memastikan superioritas regional. Ini merupakan kelanjutan dari taktik sebelumnya yang digunakan Inggris di Timur Tengah. Sesuai dengan rencana YINON, Israel perlu mengkonfigurasi ulang lingkungan geopolitiknya melalui balkanisasi negara-negara Arab di sekitarnya untuk mengubahnya menjadi negara-negara yang lebih kecil dan lebih lemah. Sebagaimana dinyatakan dalam laporan PBB pada tahun 2017, Israel saat ini sedang menjalankan rencana untuk mencaplok sebagian besar wilayah Palestina sambil menjaga penduduk Palestina dalam kondisi kekurangan dan isolasi yang parah. Intervensi Amerika Serikat Amerika Serikat telah menjadi pendukung setia Israel dan merupakan salah satu negara pertama yang menerima keberadaannya. AS menemukan perdagangan minyak sebagai pertukaran senjata dan teknologi dengan Israel. Hal ini juga berguna dalam mempertahankan hegemoninya di Timur Tengah. Presiden Donald Trump telah berbicara tentang dukungannya terhadap pemukiman ilegal Israel pada tahun 2017. Hal ini juga termasuk penolakannya terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB 2334 yang berkaitan dengan pemukiman ilegal Israel di wilayah pendudukan tepi barat. Pemerintahan Trump juga mengakui kedaulatan Israel atas dataran tinggi Golan dan seluruh tepi barat yang dianeksasi ke Israel. Di bawah pemerintahan Biden, Washington DC tetap mendukung rencana Israel untuk mencaplok lembah sungai Jordan serta pemukiman ilegal di tepi barat. Selain itu, mengapa Israel Raya tidak dapat diterima? Gagasan tentang Israel Raya telah memicu gerakan aksi di seluruh dunia dan khususnya komunitas muslim di seluruh dunia melakukan protes di jalan-jalan dan media sosial. Protes juga diadakan di Jerman, London, Australia dan India. Alasannya adalah 1. Banyak negara muslim menganggap negara Yahudi Israel dan ideologi Zionis sebagai upaya untuk menjajah tanah mereka. 2. Mereka juga mengetahui kepentingan negara-negara barat seperti Amerika Serikat, Inggris, Perancis dan lain-lain dan menganggap hal ini sebagai penemuan baru-baru ini oleh para penjajah di jantung negara-negara Arab. 3. Orang-orang Palestina diusir secara tidak sah dari tanah mereka yang juga membuat marah negara-negara muslim. 4. Kelompok Islam berpandangan bahwa Israel tidak hanya diciptakan untuk menduduki tanah mereka di wilayah Arab tetapi juga membentuk Israel Raya sebagai mimpi yang lebih luas. 5. Muslim Palestina telah direduksi menjadi sebuah entitas yang tidak ada karena penarikan dukungan terhadap mereka oleh negara-negara seperti Amerika Serikat, Perancis dan Inggris. 6. Dari sisi agama yaitu adanya Baitul Maqdis. Bagi umat Islam, ini adalah Qiblat pertama mereka sebelum Nabi Muhammad sholat ke arah Qabah. Itulah penjelasan singkat tentang Israel Raya yang mungkin banyak yang belum mengetahuinya. Demikian untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe channel kami. Tunggu video selanjutnya.